Nah ini adalah postulat mekanisme autoimunitas Jadi ada kerantanan genetik Kerantanan genetik, gen kerantanan ini Ada lokus-lokus gen Kemudian terjadi kegagalan toleransi diri Sehingga limposid auto-reaktif Kemudian reaksi terhadap langsangan lingkungan Ini ada kerusakan jaringan dan inflamasi Ini adalah kerusakan jaringan dan inflamasi Kemudian mengaktifasi APC jaringan Kemudian juga mengaktifasi limposid auto-reaktif Dan limposid efektor juga mengalami auto-reaktif Jadi kerusakan jaringan itu merupakan penyakit auto-imun Jadi pada model yang diusulkan tentang auto-imunitas Yang diperantarai oleh sel T yang spesifik organ Berbagai macam lokus genetik yaitu di gen kerantanan ini Bertanggung jawab atas kerantanan terhadap auto-imunitas Jadi auto-imunitas sangat kerantannya Karena mempengaruhi pemeliharaan toleransi diri Pemicu lingkungan misalnya kasus apa? Infeksi atau rangsangan inflamasi ya terhadap Mendorong masuknya limposid ke dalam jaringan Dan mengaktifasi APC atau antigen presenting Sel yang diikuti mengaktifasi sel T auto-reaktif Sehingga menimbulkan kerusakan jaringan Inilah postulat mekanisme auto-imunitas Karena kasus amunitas tadi adalah Merusak berbagai jaringan Serta mempunyai manifestasi klinis yang luas Jadi kerusakan jaringan pada penyakit auto-imun Dapat disebabkan oleh auto-antibodi Terhadap antigen diri Atau oleh sel T auto-reaktif Faktor utamanya adalah gen kerentanan Yang diturunkan serta pemicu lingkungan Misalnya kasus infeksi atau inflamasi Sehingga menyebabkan penyakit auto-imun Di sini kita bisa lihat Salah satu mekanisme auto-imun Ada toleransi diri Yang A ini toleransi diri ya Ada APC jaringan istirahat Jadi mekanisme di mana mikroba Dapat mendorong terjadinya auto-imun Ini ketika mikroba menginfeksi tubuh Kemudian menyebabkan reaksi auto-imun Dalam tubuh kita Pada toleransi diri ini Dalam keadaan normal Pertemuan antara sel T matur Terjadi pertemuan antara sel T matur Dengan auto-antigen Yang disajikan oleh resting tissue Antigen presenting cell Resting tissue APC itu Atau APC jaringan istirahat Menimbulkan toleransi periper Toleransi periper Atau septoleran Ini energi atau delesi Terjadinya apoptosis Delesi atau energi Kemudian yang B kita lihat Mikroba dapat mengaktifkan APC Antigen presenting cell Untuk mengekspresikan costimulator Di sini induksi costimulator pada APC Atau antigen presenting cell Dan bila APC ini menyajikan auto-antigen Sel T spesifik akan diaktifkan Jadi adanya Sel T auto-reaktif Aktifasi APC Sehingga menyebabkan Sel T auto-reaktif Atau sel T spesifik Tadi diaktifkan Dan bukan menjadi toleran Tidak toleran Kemudian beberapa antigen Pada C ini Mikrobial dapat bereaksi silang Dengan auto-antigen Atau mimicry Mimicry molekuler Mimicry molekuler Atau Tadi reaksi silang Dengan auto-antigen Oleh karena itu Respon imun yang diawali oleh mikroba Ini akan ditunjukkan langsung Ke sel dan jaringan diri Jadi pada gambar ini Menunjukkan konsep Yang diterapkan pada sel T Mimicry molekuler Juga dapat diterapkan Pada limposid B auto-reaktif Jadi meskipun Peran mimicry molekuler Pada auto-imun Telah membuat para ahli Imunologi takjub Makna sesungguhnya Pada perkembangan Sebagian besar Penyakit auto-imun Masih belum diketahui Sehingga Pada beberapa penyakit Yang jarang Antibody yang dihasilkan Untuk melawan protein mikrobial Juga dapat mengikat Auto-antigen Misalnya pada demam rematik Antibody terhadap streptococcus Bereaksi silang Dengan antigen myokardial Sehingga menyebabkan Penyakit jantung Jadi Ke arah penyakitnya apa Karena tadi ya Ibu balik lagi Auto-imun itu adalah Respon imun terhadap Antigen diri Atau auto-logus Jadi bisa menyebabkan Sebagian penyakit auto-imun itu Bersifat spesifik organ Jadi hanya ke organ spesifik Ini salah satunya tadi Ibu ceritakan jantung ya Yang hanya mengenai Satu atau sedikit organ Atau bersifat sistemik Atau merusak berbagai jaringan Serta mempunyai manifestasi Klinis yang luas Karena Tadi ya Merusak organ Atau kerusakan jaringan Jadi suatu infeksi pada jaringan Dapat memicu Respon imun alami Yang menyebabkan Peningkatan produksi Kostimulator dan sitokin Oleh antigen presenting sel Jadi APC itu teraktifasi Merangsang sel T autoreaktif Kemudian sel T ini bertemu dengan Auto-antigen di dalam jaringan Jadi Dengan kata lainnya Infeksi itu dapat Merusak toleransi sel T Makanya disini Sel T nya Tidak toleran Kan gitu ya Tadi Infeksi itu dapat merusak Toleransi sel T Dan mendorong aktifasi Limposit Autoreaktif Ini reaksi silang antara Antigen dengan Auto-antigen itu Dinamakan Mimikri Molekule Nah bagaimana pengujian Auto-imun Ini ada sebuah riset Menarik ya Hasil riset dari Weiner dan Segelmark Tahun 2016 The clinical presentation And therapy of disease Related to Antinetrophil Cytoplasmic Antibody Atau ANCA Jadi ini presentasi Uji klinis ya Dan terapi penyakit Yang berhubungan dengan Antibody Cytoplasmic Antinetrophil Jadi Antibody Cytoplasmic Antinetrophil Atau disingkat dengan ANCA ini adalah Keluarga Auto-antibody Atau Antigen diri tadi ya Yang bereaksi dengan Protein Yang sebagian besar Diekspresikan dalam Butiran Cytoplasma Dan granulose Nah bagaimana cara Mendeteksi ini Ya Atau Pengujian auto-imun Ini Saat ini Yang digunakan Untuk mendeteksi Antibody Adalah Dengan uji Imunokimia Seperti Menggunakan Elisa Ya Jadi Menggunakan protein Yang dimurnikan Sebagai antigen Bagaimana Cara kerisa Nah Seperti ini Salah satu